Pustaka Dongeng Nusantara Pustaka Dongeng Nusantara Aku harus melenyapkan dia lebih dulu karena dia yang menjadi pemimpin mereka. Bratawali siapkan tenaga dalam lalu dia berkelebat ke tempat Dewa Warman berada. Pendekar muda dari negeri India itu merasakan ada hawa sakti mendekat ke arahnya. Segera dia tingkatkan waspada, Dewa Warman tahu ada musuh yang menyerang dengan cara membokong. Dari hawa saktinya dia menduga yang datang pasti Bratawali. Sebelum menyambut musuh, Dewa Warman memutar pedang dengan cepat dan pengerahan tenaga besar membabat lawan-lawannya. Sret, semua anak buah Bratawali yang mengeroyoknya tersabet ujung pedang yang tajam. Ditambah hempasan gelombang tenaga dalam membuat mereka terpental lalu berjatuhan. Kemudian Dewa Warman langsung berbalik sambil mengayunkan pedang dari atas ke bawah. Terang pedang di tangan Dewa Warman menangkis senjata Bratawali berupa tongkat kayu yang tengah menyodok ke tubuhnya. Tongkat di tangan Bratawali terpental ke bawah, tapi genggaman tangan kepala bajak laut ini masih sangat kuat sehingga tongkat tidak jatuh. Bratawali segera mengayun tongkat ke atas guna menangkis pedang yang sudah datang lagi mengancam dirinya. Trak dua senjata berbenturan keras, dua gelombang tenaga dalam bertubrukan. Baik Bratawali atau Dewa Warman sama-sama terpental akibat benturan itu. Namun, keduanya masih bisa menyeimbangkan diri sehingga tidak jatuh, juga tangannya masih kuat memegang senjata masing-masing. Bratawali tampak menyeringai tipis, sebabnya dia merasa lebih unggul tenaga dalamnya daripada lawannya. Sementara Dewa Warman tampak meringis kecil beberapa kejap, dia mengatur nafas dan siapkan kembali tenaga dalamnya. Sesekali dia melirik ke arah temannya yang masih berjuang mengatasi lawannya masing-masing. Bratawali tahu apa yang diinginkan Dewa Warman, hahaha kau membutuhkan bantuan, ejek Bratawali sambil memutar tongkatnya di atas kepala. Kau akan mampus lebih dulu orang asing sok jagoan, Bratawali menghambur ke depan. Kembali mengandalkan tongkatnya guna merobohkan musuh. Dia begitu yakin bisa mengalahkan pendekar dari India ini. Sementara Dewa Warman kali ini lebih hati-hati menghadapi si pemimpin bajak laut terkuat ini. Dia masih mengandalkan pedangnya yang sudah menemani perjalanan hidupnya. Bermodalkan semangat memberantas bajak laut, Dewa Warman pantang menyerah melawan musuh. Tidak juga dia rela mati, dia harus memenangkan pertarungan ini. Dewa Warman yakin kemenangan pasti akan menghampirinya. Kebenaran pasti menang, belasan jurus dia masih bertahan mengimbangi Bratawali. Kebetulan saat itu tujuh temannya sudah berhasil menghancurkan formasi jurus lawan masing-masing. Ada belasan anak buah Bratawali meregang nyawa, sementara yang lainnya mendapat luka-luka di sekujur tubuhnya yang membuat mereka tidak bisa menyerang lagi. Kesempatan ini digunakan para pendekar untuk membantu Dewa Warman. Mereka tahu Bratawali tidak mudah ditaklukkan. Tidak tahu malu, pendekar golongan putih melakukan keroyokan, mana jiwa kesatria kalian, teriak Bratawali. Untuk menumpas biang kejahatan seperti kau, tidak perlu sikap kesatria, tukas Radeva. Membasmi iblis tidak perlu aturan segala macam, sahut yang lain. Saatnya bajak laut yang meresahkan lenyap di wilayah ini, delapan pendekar gabungan pribumi dengan pendatang dari Hindustan bersama-sama menggempur pimpinan bajak laut paling ganas. Namun, sepertinya Bratawali tidak gentar sama sekali. Dia tampak masih percaya diri. Dia lipat gandakan tenaga dalam yang dimiliki guna memperkuat diri. Sekarang Bratawali memegang tongkat dengan dua tangan. Diputar sesuai jurus yang digunakan untuk menyerang delapan lawannya. Dari putaran tongkat ini menghasilkan gelombang angin padat bagaikan senjata kecil menghambur menyerang para pendekar. Tidak bisa dipungkiri, Bratawali memang tangguh walau sendirian. Para pendekar meski lebih banyak ternyata sampai belasan jurus ini belum mampu menyentuh si pemimpin bajak laut itu. Beleger tiba-tiba terdengar suara ledakan entah di mana terjadinya. Ledakan besar ini begitu kuat sampai menimbulkan getaran seperti gempah. Semua anak buah Bratawali walaupun sedang terluka berhamburan mencari tempat aman. Ledakan itu terjadi di sebuah bukit kecil yang terletak di tengah-tengah pulau. Bratawali sendiri langsung tampak khawatir. Sebabnya ledakan ini pasti telah terjadi sesuatu yang menimpa junjungannya. Jika tempat bersemayamnya Durga Naga sampai terjadi ledakan, artinya siluman ular bertangan enam itu sedang mengalami kesulitan. Kelengahan Bratawali dimanfaatkan oleh para pendekar untuk melumpuhkannya. Beberapa sabetan, tusukan dan pukulan tenaga dalam bersarang di tubuhnya. Akibatnya sang pemimpin bajak laut tak bisa melindungi diri lagi. Sudah begitu musuh-musuhnya tidak memberi kesempatan untuk bergerak. Keparat, sialan, maki Bratawali sambil menahan sakit akibat luka di tubuhnya. Karena luka-luka itu dia tidak bisa mengerahkan tenaga dalam apalagi mengeluarkan ilmu andalannya. Hawa sakti di dalam tubuhnya hanya bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit, tongkat yang menjadi senjata andalan pun tak bisa berguna lebih. Hanya dijadikan penopang tubuhnya agar tidak jatuh. Sementara Dewa Warman tahu ledakan itu pasti berasal dari Kameswara dan Raganata yang sedang menghadapi musuh lain. Apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita ikuti ceritanya. Di saat Raganata sudah tak bisa menahan diri karena nafsu yang mengebu ingin segera menubruk dan mencumbui gadis cantik jelmaan ular siluman bertangan enam, Kameswara menepuk pundaknya. Astaga, seru Raganata terkejut bukan main. Putra Sulung Aki Tirem ini langsung sadar setelah ditepuk pundaknya tadi. Kini dia melihat wujud asli perempuan cantik tadi. Wanita berambut gimbal, kedua matanya bersinar merah. Memiliki enam tangan, walaupun bentuk tangan itu indah layaknya seorang gadis, tapi kalau ada enam jadi tampak menyeramkan. Belum lagi bagian pinggang ke bawah berupa tubuh ular yang panjangnya hingga sepuluh tombak lebih. Raganata sampai bergidik beberapa kali, sementara Kameswara terlihat tenang saja, bahkan mengulas senyum. Tidak perlu menebar pesona lagi, temanku ini sudah melihat wujud aslimu siluman jelek, Hardik Kameswara. Wajah Durga Naga langsung berubah marah, tidak disangka ilmu pengasihan andalannya tidak mempan kepada pemuda gagah ini. Durga Naga melihat aura kuat di wajah Kameswara seperti cahaya keagungan membuat dadanya gemetar. Siapa kau, sentak Durga Naga, sosoknya bergerak naik seperti ular kobra yang siap menyerang mangsa. Raganata yang tidak kuat menahan hawa sakti di dalam ruangan ini memilih menjauh. Dia percaya Kameswara bisa mengatasi siluman itu. Di sini Kameswara menunjukkan kekuatan aslinya, hawa saktinya terasa mendominasi, lebih kuat dari yang dimiliki siluman ular bertangan enam. Hal ini bisa dirasakan Raganata dari jauh, siapa sebenarnya Kameswara ini. Ternyata dia memiliki kekuatan dahsyat seperti dewa. Tapi aku tidak boleh memberitahu yang lain. Kecuali ayah, mungkin di depan sana sudah terjadi pertarungan antara Kameswara melawan Durga Naga. Tubuh ular Durga Naga yang panjang tampak tengah melilit tubuh Kameswara. Tubuh ular ini berusaha meremas tubuh si pemuda supaya remuk dan hancur, tetapi tidak kuat walaupun Durga Naga sudah mengerahkan kekuatan penuh. Durga Naga seperti sedang meremas logam sangat kuat. Bahkan tidak bisa diangkat sedikitpun, pada saat itu tubuh Kameswara diselimuti cahaya biru tipis seperti sengatan listrik. Dia tidak merasakan dampak kelilitan tubuh ular tersebut. Tidak sesak nafas atau kesakitan seperti dihimpit batu raksasa. Malah sepertinya tidak merasakan apapun, sebab mulutnya masih mengulas senyum kecil. Berat Durga Naga langsung tertawa lepas ketika merasakan tubuh ularnya meremukkan lawannya. Dia mengira akhirnya berhasil membunuh Kameswara. Akan tetapi kedua matanya terbelalak saat melihat sosok Kameswara tidak ada di tempatnya. Tubuh ularnya ternyata melilit udara kosong. Raganata juga sempat kaget Kameswara menghilang begitu saja. Dia kira tubuh temannya itu hancur. Tapi setelah melihat raut wajah Durga Naga yang kebingungan, dia menyimpulkan hal lain. Tering, sosok Kameswara muncul lagi di dalam lilitan tubuh ular Durga Naga. Yang mengejutkan bagi siluman ular bertangan enam dan juga Raganata adalah benda yang digenggam tangan kanan Kameswara. Pedang pembelah langit seru Durga Naga, Raganata juga menggumamkan nama senjata sakti tersebut bersamaan dengan pikirannya yang langsung mengingat sesuatu. Oh, ternyata dia, Raganata sedikit berseru setelah mendapatkan ingatannya. Rupanya kau si titisan dewa, Durga Naga berteriak marah. Dia kuatkan lagi lilitannya dengan tenaga dalam besar. Akan tetapi pedang pembelah langit mengayun cepat memotong bagian tubuh ular yang melilit tubuh Kameswara. Ceres Durga Naga menjerit setinggi langit mendapati rasa sakit yang amat sangat akibat setengah tubuh ularnya terputus. Sosok si luman ular ini sampai terpental ke atas membentur langit-langit gua dan menimbulkan getaran besar seperti gempa. Kemudian tubuh Durga Naga terjatuh lagi bergulingan di bawah sambil terus berteriak kesakitan seperti manusia yang sedang kelojotan. Walaupun mengerikan bagi Raganata tapi tertutup oleh rasa kagum luar biasa terhadap Kameswara. Tidak kusangka, titisan dewa berarti yang membuat kapal melaju lebih cepat karena tenaga dalam dia yang besar. Luar biasa, Raganata memandang pedang pembelah langit di tangan Kameswara yang tengah mengacung. Inilah pertama kalinya melihat pusaka andalan sang titisan dewa. Pedang pembelah langit tersebut bergerak menusuk ke tubuh si luman ular yang terdekat. Menusuk dalam hingga setengahnya, kamu harus lenyap, si luman cantik, ujar Kameswara pelan seperti sedang bicara kepada anak kecil. Seketika setelah pedang itu menusuk dalam, sekujur tubuh Durga Naga tiba-tiba tertarik menjadi lurus seperti batang kayu besar. Sementara mulut si luman itu terus merintih, tubuh Durga Naga mengejang di selubungi sinar biru berbentuk seperti jala. Tubuh ular panjang dan besar itu diangkat begitu saja bagaikan kapas ringan. Kameswara terus mengangkat tubuh si luman ular itu sampai kepalanya menyundul langit-langit gua. Tubuh ular tersebut tidak sampai tegak lurus karena atap gua masih kurang tinggi. Sungguh tidak disangka nasib Naas menghampiri Durga Naga yang sudah lama menjadi junjungan beratawali. Setiap purnama dia memakan tumbal yang selalu disediakan beratawali untuk mempertahankan dan menambah kesaktiannya. Hari ini dia berhadapan dengan titisan dewa yang telah memenjarakan Denawa Kaladenta selamanya. Sedangkan dia hanya makhluk kecil yang kesaktiannya di bawah Kaladenta. Tidak ada lagi penampilan ganas menyeramkan yang selalu ditampakkan. Sekarang raut muka Durga Naga tak ubahnya seperti ikan yang hendak digoreng. Kau sudah banyak makan tumbal, sekarang kau yang jadi tumbal, ujar Kameswara lalu menghentakkan pedangnya. Jeritan Durga Naga semakin kencang seperti suara gemuruh angin yang masuk ke lubang kecil. Tubuhnya memancarkan sinar biru, sinar yang berasal dari pedang pembelah langit. Kemudian Kameswara menarik pedang tersebut sambil mundur beberapa tindak. A-ah jeleger tubuh Durga Naga meledak bagai kaca pecah, bahkan sampai membuat dinding dan langit-langit gua pecah. Tempat itu pun berguncang, ledakan inilah yang sampai terdengar ke tempat beratawali bertarung. Gua terus bergetar sepertinya akan runtuh. Pada saat ledakan tadi Kameswara sempat menghilang lagi untuk menyimpan pedang pembelah langit ke kamar ajaib. Kameswara muncul tiba-tiba di depan Raganata dan langsung mengajak putra sulung Aki Tirem itu keluar dari gua. Begitu gua di atas bukit kecil itu ambruk, kedua pemuda itu sudah selamat di luar. Raganata langsung mengungkapkan rasanya yang tidak menyangka kalau Kameswara adalah si titisan dewa. Tapi, aku harap hanya kau saja yang tahu, pinta Kameswara. Raganata tertegun sesaat lalu mengangguk mengerti. Kameswara tidak ingin jati dirinya diketahui banyak orang. Kemudian kedua pemuda ini segera bergerak ke markas beratawali. Kameswara yang berlari di belakang tiba-tiba menemukan satu tempat aneh yang sepertinya terpencil dari lainnya. Ada apa? Tanya Raganata menghentikan larinya. Kau duluan saja. Aku menyusul. Baiklah, tanpa membantah lagi, Raganata meninggalkan Kameswara sendirian. Sementara Kameswara sudah melangkasi atas jalan setapak yang mengarah ke satu tempat yang sangat rimbun. Setelah menelusuri sampai dalam, ternyata dia menemukan sebuah rumah kecil tapi terlihat mewah. Tanpa pikir panjang lagi, Kameswara langsung membuka pintu rumah tersebut. Tidak dikunci, di dalamnya hanya ada satu ruangan. Aroma harum langsung menyapa hidungnya. Di dalam rumah ini terasa nyaman. Dindingnya penuh hiasan bunga yang indah. Yang lebih indah memanjakan mata dari semuanya yaitu dua sosok cantik yang tengah duduk dengan raut wajah terkejut karena kedatangan si pemuda yang tiba-tiba. Siapa kau berani lancang masuk ke sini bentak salah satunya? Seorang wanita cantik berumur hampir 30 tahun. Kedua wanita cantik itu segera berdiri dengan wajah angkuh. Dia orang asing, bukan anak buahnya kakang beratawali. Bisik perempuan satunya yang juga cantik tapi lebih muda. Kalian siapa? Tanya Kameswara tenang menatap bergantian wajah cantik itu. Ditanya malah nanya, Sentak yang muda, kau tidak tahu sedang berada di mana. Sebentar lagi kepalamu akan dipenggal kakang beratawali, sambung yang tua. Kameswara malah tersenyum membuat dua orang cantik ini terperangah melihat senyum indah lelaki gagah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Oh, rupanya kalian istri dan anaknya beratawali. Tapi sayang, sekarang suamimu, ayahmu sudah berakhir riwayatnya di tangan kami. Para penumpas bajak laut, dua wanita cantik ini terkejut lagi. Tapi masih tidak percaya dengan ucapan Kameswara karena yang mereka tahu beratawali tak terkalahkan. Omong kosong, bentak yang tua, tidak percaya, kalian dengar ledakan tadi, kan? Itu adalah pertanda kematian siluman yang dipuja beratawali. Kalian ikut aku sekarang, jadi tawananku, dua wanita cantik ini terperanjat ketakutan, lalu saling merangkul seraya mundur perlahan. Mereka sama sekali tidak tahu tentang siluman yang disebutkan tadi karena memang beratawali menyembunyikan dari mereka. Mereka juga memang mendengar suara ledakan tadi, tapi hanya menyangka suara ledakan itu berasal dari laut. Menyangka beratawali sedang menyerang mangsa seperti yang biasa dilakukan. Sementara Kameswara tahu mereka tidak memiliki kepandaian apapun karena tidak merasakan adanya hawa sakti di sekelilingnya. Tidak usah takut, asal kalian tidak melawan, maka akan baik-baik saja. Sekarang cepat ikut aku, Kameswara agak menyentak untuk membuat dua wanita cantik itu takut. Baiklah, kata yang tua memberanikan diri, aku ingin tahu apa yang bisa kau perbuat setelah bertemu kakang beratawali. Dua cantik ini masih mengira beratawali masih ada, Kameswara hanya orang yang mengantar nyawa saja. Lihat saja nanti, tantang Kameswara, kemudian dua wanita cantik ini digiring ke markas utama. Sampai di sana keduanya berteriak histeris begitu melihat beratawali terkapar di tanah. Akan tetapi dua cantik ini tidak berani menghampiri karena jasad beratawali dikelilingi para pendekar. Mereka juga melihat semua anak buah beratawali yang masih hidup telah diikat tangannya masing-masing. Siapa mereka? Tanya Dewa Warman kepada Kameswara yang datang membawa dua wanita cantik itu. Anak dan istrinya, jawab Kameswara sekenanya saja. Baiklah, mereka menjadi tawanan kita sekarang, mereka semua akan dimuat ke kapal milik mereka sendiri, lalu kita bawa ke daratan sebagai bukti. Saat sore tiba dua kapal besar sudah siap berlayar. Kapal di depan berisi delapan pendekar, kapal belakang ditautkan dengan tali ke kapal depannya. Di kapal belakang ini semua anak buah beratawali diangkut termasuk dua wanita cantik yang belum diketahui namanya itu. Sedangkan mayat beratawali disimpan di kapal depan. Kameswara bersama salah satu pendekar yang menjadi awak kapal berada di kapal belakang. Pemuda ini tampak menyendiri di belakang, beberapa saat kemudian dengan menggunakan angin darat yang berhembus ke laut, dia kapal ini melaju mengarungi lautan. Ketika langit terang berganti menjadi hitam dengan kelap-kelip bintang, angin pun terasa semakin dingin menusuk kulit. Terlihat dua wanita cantik duduk terpisah di depan pintu kamar kapal. Tangan mereka tidak diikat seperti yang lain. Kameswara tidak akan mendekati mereka kalau salah satunya tidak memandang dia terus-menerus. Dalam sekali loncat pemuda ini sudah duduk di depan dua wanita tersebut. Ada apa, apa kau ingin menjodohkan anakmu ini kepadaku, tanya Kameswara kepada yang lebih tua. Dua wanita ini saling pandang, dia bukan anakku, hah, lalu kau masih belum tahu. Kami bukanlah ibu dan anak, tapi istri-istrinya, kata yang muda. Hah, Kameswara terperanjat tidak menyangka telah salah duga. Kenapa kalian tidak melepas kami berdua saja, bukankah yang paling utama adalah menangkap suami kami, tanya yang tua. Kalau itu nanti, tergantung keputusan pemimpin kami di daratan sana, jawab Kameswara, oh, ya. Siapa nama kalian, Bratawali sangat pintar bisa menemukan wanita cantik seperti kalian berdua. Kami awalnya tawanan, orang tua kami tewas dibunuh. Tetapi, sepertinya Bratawali memiliki perasaan cinta dan sayang kepada kami berdua. Lalu kami diambil jadi istri tutur yang muda, kalian bersaudara, kedua wanita ini menggeleng bersamaan. Mereka kemudian bercerita bahwa yang muda lebih dulu menjadi tawanan dan dijadikan istri. Sedangkan yang tua merupakan korban Bratawali berikutnya dari mangsa berbeda. Jadi posisinya yang muda adalah istri pertama, oh, begitu, namanku Intan Ayu, ucap yang muda. Aku, Rengganis, kalian ceritakan tentang kalian nanti kepada Aki Tirem. Siapa tahu ada kebijaksanaan untuk kalian, kalau aku ingin ikut denganmu, bagaimana tanya Intan Ayu membuat Kameswara kerutkan kening. Sepertinya dia menyukaimu, ujar Rengganis dengan nada menggoda, tapi tegas seolah ingin agar Kameswara percaya. Saat itulah langsung terjadi saling tatap antara Kameswara dengan Intan Ayu. Namun, si cantik itu tak kuat menatap lebih lama sehingga dia menundukkan wajahnya yang merona merah. Lalu Kameswara memandang ke ruang dalam yang tampak kosong. Sebelumnya dua wanita cantik ini sudah merencanakan sesuatu. Mereka tahu betul seluk-beluk kapal ini karena memang sering dibawa oleh Bratawali. Intan Ayu dan Rengganis berencana ingin membebaskan diri beserta anak buah Bratawali yang semuanya ada di kapal ini. Dua wanita cantik ini hendak membunuh Kameswara dan temannya terlebih dahulu yang menjaga kapal ini. Sebagai wanita tentu saja mereka menggunakan kecantikan untuk menjerat targetnya. Kebetulan yang terdekat dengan mereka adalah Kameswara. Jadi Intan Ayu memancing perhatian Kameswara dengan pura-pura sering memandang pemuda itu seolah-olah dia tertarik. Lalu, apakah cerita tentang asal-usul mereka hanya dibuat-buat saja? Tentu tidak, itu memang cerita keadaan mereka yang asli. Sejak jadi tawanan hingga diperistri oleh Bratawali pancingan Intan Ayu sepertinya berhasil. Kameswara mendekat bahkan dengan beberapa kata manis Intan Ayu bisa membawa pemuda itu ke dalam kamar yang biasa dia gunakan bersama Bratawali dulu. Rencananya pada saat memadu asmara itu Rengganis akan datang tiba-tiba membunuh Kameswara dengan cepat. Pada bagian ini kita lewati karena banyak kata-kata yang terlalu vulgar. Crep, sebuah pisau panjang menancap ke tubuh Kameswara dari punggung kiri menembus jantung hingga ke depan hampir menusuk dada Intan Ayu. Pisau itu berasal dari Rengganis yang diambil dari dapur kapal. Kemudian Intan Ayu mendorong Kameswara ke samping hingga tergeletak tak bergerak. Rengganis melihat Kameswara dalam keadaan terpejam matanya, mulutnya terbuka karena menahan rasa sakit. Tubuhnya kaku tidak berkutik. Mati kau umpat Rengganis. Sudah, ayo kita bunuh yang satunya tunggu dulu. Aku masih lemas. Apa yang terjadi padamu? Kau tidak akan menyangka. Ternyata dia begitu perkasa luar biasa. Apa maksudmu? Rengganis keheranan sambil melirik ke sosok Kameswara, sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita pusaka pembelah langit karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.